Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman Terkait koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Yang dimotori oleh Pak Kardot Nurmantio, Pak Din Samsudin, Roki Gerung, Refli Harun, Saididu Dan masih banyak lagi tokoh deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Berbagai tempat ternyata teman-teman ini sudah pada deklarasi kami ini Dan kemarin deklarasi kami dikelar di kota Bandung, Jawa Barat Nah menariknya teman-teman berdirinya kami di kota Bandung, Jawa Barat ini tidaklah mudah Ternyata berbagai orang, berbagai pihak ini ternyata ada yang tidak suka Kalau kami ini berdiri di Bandung Contohnya saja koalisi dari masyarakat Jipayung ini melakukan aksi demo Supaya kami ini tidak berdiri, tidak jadi deklarasi di kota Bandung, Jawa Barat Alasannya macam-macam, pertama alasannya adalah Kalau kami berdiri ini rawan makar dan rawan terhadap klaster baru penyebaran COVID-19 Alasan lain, karena kami ini adalah dimotori oleh tokoh-tokoh yang haus kekuasaan Dan ingin sebuah jabatan Jadi alasan-alasan yang tidak masuk akal menurut saya Karena alasan itu hanyalah asumsi Hanyalah perkiraan yang belum tentu benar adanya Tetapi aksi tersebut ternyata bisa menggagalkan teman-teman Dua gedung yang sudah dipesan oleh pihak kami Jadi pertama di sebuah hotel ini sudah dipesan, sudah dibayar Akhirnya dibatalkan Kemudian pindah lagi ke gedung satunya Ini sudah ada izin dari tim COVID-19 Suratnya sudah ada Kemudian dibatalkan surat itu ditarik kembali Dan akhirnya teman-teman kami ini pindah di sebuah rumah Dan akhirnya bisa deklarasi Jadi Pindah-pindah tempat karena sempat ditolak Dibatalkan dan sebagainya Dan ini alasan-alasan yang saya pikir tidak masuk akal Mereka melakukan aksi demo hanya berdasarkan asumsi Karena kenyataannya itu belum ada Kalau berbicara tentang makar teman-teman Ini tidak mudah Orang melakukan makar harus punya senjata Harus punya kekuatan Kemudian melakukan pemberontakan Ini kan sesuatu yang tidak mudah dilakukan Tetapi toh Suara mereka mengatakan rawan makar Jadi kalau makar itu kan hukumannya sangat berat Hukuman mati itu Nah ini teman-teman tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar Kemudian kalau alasannya itu adalah tentang penyebaran COVID-19 Toh pada dasarnya teman-teman Deklarasi kami itu kan diatur sedemikian rupa Supaya mengikuti protokol kesehatan Misalkan pakai masker Jaga jarak Seperti halnya kegiatan-kegiatan yang lain Artinya Kegiatan-kegiatan itu tetap Memakai protokol kesehatan Jadi Kalau bicara ini adalah akan membuat klaster baru Ini kan asumsi Toh kenyataannya juga tidak ada Banyak tempat yang melakukan kerumunan Seperti di pasar Ini banyak orang melakukan kerumunan Jual beli Tidak jaga jarak Banyak yang tidak pakai masker Ada juga yang Belanja di sebuah mal Mal banyak orang di sana Nah Kenapa itu kok tidak dipersoalkan Mengapa mereka tidak melakukan aksi demo Supaya mal ditutup Pasar ditutup Dan sebagainya Karena rawan Terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 Kenapa tidak seperti itu Tetapi mengapa Kami yang mau deklarasi ini Didemo dengan alasan-alasan seperti itu Yang tidak masuk akal Apalagi Mereka mengatakan Orang-orang ini adalah Orang-orang yang haus Kekuasaan Tokoh-tokoh yang ingin berkuasa Dan sebagainya Ini saya pikir adalah Pernyataan yang Tidak mendasar Yang tidak masuk akal Alasan-alasan seperti itu Itu teman-teman Pembukaan yang saya sampaikan Lebih jelasnya Kita akan baca Berita dari Detik News teman-teman Deklarasi kami jabar Sempat ditolak Gadot Normantio mengatakan Saya tersenyum Seratus kali Ditolak Tetapi Pak Gadot Tersenyum teman-teman Bukankah Pak Gadot itu adalah Mantan Panglima TNI Tetapi Beliau tetap Sabar Tetap calling down Walaupun mereka menolak Berdirinya kami Ini Luar biasa teman-teman Hati Pak Gadot Tetap Tersenyum Walaupun ditolak Oleh beberapa orang Yang tidak suka Berdirinya kami Di Jawa Barat Kita baca teman-teman Beritanya Deklarasi koalisi aksi Menyelamatkan Indonesia Kami Jawa Barat Sempat mengalami Dua kali pembatalan Sepihak Oleh pengelola gedung Sewa Bia kami Jabar pun Akhirnya menggelar Deklarasi Di sebuah rumah Di kota Bandung Pada hari Senin 7 September 2020 Nah teman-teman Ternyata Menurut cerita Dari Panitia Koalisi aksi Menyelamatkan Indonesia Yang akan dideklarasikan Di kota Jawa Barat Ternyata ini Sempat dibatalkan Sepihak Oleh Yang punya gedung Jadi sudah dibayar Tetapi setelah itu Dibatalkan Karena Ada tekanan-tekanan Pihak-pihak tertentu Supaya Kegetan kami ini Tidak jadi dilaksanakan Luar biasa Halangan yang ada di Bandung Jawa Barat ini Kemarin Balis Artika Bika Soga Dipersiapkan Kemudian dibatalkan Saya tersenyum Sepuluh kali Ujar inisiator kami Jenderal Kadut Nurmantio Saat menghadiri Deklarasi kami Jawa Barat Nah itulah teman-teman Kegiatan kami Yang sedianya Akan dideklarasikan Di sebuah gedung Balai Sartika Ternyata ini Dibatalkan Dan Pak Kadut Nurmantio Ya tersenyum-enyum saja Tidak masalah Dibatalkan Ini Pak Kadut Nurmantio Teman-teman Padahal Pak Kadut ini Juga Seorang Mantan Panglima TNI Yang Tegas Ketika beliau Memimpin TNI Kemudian di Grand Pasundan Sudah dipersiapkan Oleh Satgas COVID diberi izin Tapi kemudian Didemo Ditarik lagi Surat dari Satgas COVID-19 Saya tersenyum Seratus kali Ucap mantan Panglima TNI Itu Melanjutkan Ternyata itu Teman-teman Di Grand Pasundan Juga sama Dari pihak COVID-19 Ini sudah Memberikan izin Supaya Kami ini Bisa diselenggarakan Di Grand Pasundan Ternyata Setelah itu Ditarik kembali Surat itu Jadi ini Apa-apaan Surat sudah Dikeluarkan Tapi ditarik kembali Karena ada Tekanan Orang-orang tertentu Padahal Pimpinannya Sudah setuju Kalau kami Diselenggarakan Di Grand Pasundan Itu pun Ditarik Ini luar biasa Teman-teman Jadi Seolah-olah Bia COVID-19 Ini juga Tidak berdaya Padahal Beliau sudah Mengeluarkan Surat Surat ini Tentu punya Kekuatan hukum Tetapi Itu pun Ditarik kembali Pak Kado Tersenyum Seratus kali Melihat Terkait Yang ada Di Jawa Barat Selain itu Terjadi juga Reaksi penolakan Dari aliansi Masyarakat Jipayung Yang berunjuk rasa Di gedung sate Seberang Mapol Restapes Bandung Dan Grand Hotel Pak Sundan Mereka menyebut Deklarasi kami Rawan makar Dan berpotensi Menjadi kluster COVID-19 Itu teman-teman Alasan mereka Melakukan aksi Demo Yang pertama Rawan makar Yang kedua Yaitu Tentang penyebaran COVID-19 Ini sangat lucu Menurut saya Kalau mereka Melakukan aksi demo Dikawatirkan Kami menyebarkan COVID-19 Lalu bagaimana Dengan yang demo itu Yang demo Kan melakukan Perkumpulan juga Apakah Tidak terjadi Kerawanan Rawan Kluster baru COVID-19 Di aksi demo itu Sementara Sementara Aksi demo ini Menolak Pedinya kami Di Jawa Barat Alasannya Akan terjadi Penyebaran COVID-19 Ada kluster baru Nah ini kan Samimawan Menurut saya Samimawan Artinya Yang demo ini Kan berkumpul juga Berarti ini Rawan terjadi Penyebaran COVID-19 Ada kluster baru Di aksi demo itu Sementara Aksi demo ini Menolak kami Dengan alasan Akan terjadi Penyebaran COVID-19 Nah ini kan Sesuatu yang Lucu Menurut saya Dia sendiri Melakukan aksi demo Melakukan perkumpulan Sementara Menyalahkan orang lain Yang melakukan perkumpulan Padahal Dua-duanya Kalau Menurut saya Asumsinya ya sama Sama-sama Rawan Terjadi Kluster baru Penyebaran COVID-19 Tuh teman-teman Lucunya Di situ Apalagi Bicara tentang makar Wah berat sekali Makar Jangan Bicara asumsi Tetapi Sebuah kenyataan Kalau Pedirnya kami Itu tidak makar Berarti Yang melakukan Aksi demo Bahwa ini Rawan makar Berarti ini kan Fitnah Pencemaran Apa baik Fitnah Hoax Dan sebagainya Jadi Demo yang Berdasarkan asumsi Ini saya pikir Adalah Demo yang Apsut Yang tidak Kuat Lakukanlah Demo itu Sesuai dengan Fakta Fakta Tidak benar Maka Lakukanlah Demo Ini baru Benar Kalau hanya Sekedar Asumsi Ini tidak Bisa dipertanggungjawabkan Apa yang Ia sampaikan Di muka umum Di muka publik Jadi itu Teman-teman Alasan yang Saya pikir Cukup lemah Dari Orang yang Melakukan Aksi Demo Menolak Kami Di Jawa Barat Saya baca Baca lagi Teman-teman Meski Sempat Mengalami Kendala Ucap Gadot Usaha Yang Dilakukan Oleh Penggerak Kami Dijabar Membuahkan Hasil Pasalnya Tak hanya Deklarasi Yang Dilakukan Tapi Juga Disambil Dengan Aksi Di Gedung Sate Jadi Ada Dua Kegiatan Ternyata Jadi Deklarasi Ini Jadi Dilakukan Setelah Itu Ada Aksi Di Gedung Sate Karena Allah punya Rencana Luar Biasa Di Bandung Disini Tempat Ini Kita Deklarasi Dan Disana Bisa Bersama-sama Di Gedung Sate Ini Bukan Rencana Manusia Kita Tidak Boleh Marah Jadi Saya Selalu Ingatkan Untuk Selalu Tersenyum Sebagai Bentuk Syukur Jangan Marah Yang Hanya Membuang-buang Energi Ini Kata Pak Kadot Normantio Kenapa Harus Marah Walaupun Ditolak Tetapi Kegiatan Tetap Bisa Jalan Karena Apa Kegiatan Inilah Kegiatan Positif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Adalah Bentuk Kontribusi Masyarakat Kepada Bangsa Dan Negaranya Bukan Makar Bukan Menjatuhkan Presiden Tetapi Ini Sumbang Sebagian Warga Untuk Negaranya Agar Indonesia Benar-benar Selamat Dalam Deklarasi Yang Dihadiri Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin Ketua Kitoh Nathatul Ulam Rahmat Wahab Dan Mantan Sekretaris Kementerian BMN Saididu Itu Kadot Bercerita Mengenai Hutangnya Di Bumi Siliwangi Nah Ini Cerita Pak Kadot Punya Hutang Di Bumi Siliwangi Apa Itu Hutangnya Berbagai Pertempuran Dan Sampai Di Jabatan Tertinggi Saya Kemudian Bertanya Apa Yang Bisa Saya Berikan Untuk Negeri Pertiri Saya Dilahirkan Di Bumi Siliwangi Menitik Karir Di Bandung Bogor Pandeglang Dayuh Kolod Saya Berhutang Pada Bumi Siliwangi Ini Nah Ternyata Itu Teman-teman Hutang Pak Kadot Ini Ternyata Sebuah Harapan Pemikiran Sebuah Keinginan Dari Apa Yang Harus Saya Berikan Untuk Bumi Siliwangi Karena Pak Kadot Dilahirkan Di Bumi Siliwangi Apa Yang Saya Harus Berikan Untuk Bumi Bertiwi Ini Luar Biasa Teman-teman Sumbang Sih Pak Kadot Itu Harapan Keinginan Dari Pak Kadot Normantio Kedatangannya Ke acara Deklarasi Itu pun Ujar Kadot Tak Pernah Berkoordinasi Sedikitpun Dengan Inisiator Kami Lainnya Karena Kita Sudah Saya Ingin Berbuat Kata Pak Kadot Normantio Itu Teman-teman Keinginan Pak Kadot Normantio Untuk Mendarma Baktikan Tenaga Pikiran Untuk Bumi Bertimi Dan Saya Melihat Kami Ini Sebagai Wadah Wadah Berjuang Wadah Memberikan Yang Terbaik Untuk Bangsa Dan Negara Karena Memang Tujuan Kami Ini Baik Teman-teman Yaitu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Memberikan Pemikiran Memberikan Saran Kritik Ini Adalah Bagian Dari Kontribusi Untuk Menyelamatkan Indonesia Jadi Tidak Ada Hal Yang Merugikan Bagi Bangsa Dan Negara Ini Justru Keadilan Kami Ini Membantu Negara Agar Tidak Terjerumus Tidak Terjerembab Dalam Jurang Resesi Itu Teman-teman Yang Disampaikan Pak Kadot Di acara Deklarasi Kami Walaupun Di Sana Sini Ini Ditolak Tetapi Akhirnya Deklarasi Kami Ini Bisa Dijalankan Di Kota Bandung Selamat Kepada Kami Semoga Keberadaan Kami Ini Bisa Memberi Manfaat Untuk Bangsa Dan Negara Nah Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Membantu Kepada Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima